Intro Sebagai istri aparatur sipil negara, anggota Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh harus dapat memberikan stimulus serta dukungan kepada suami agar dapat menjaga integritas terhadap kinerjanya, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, baik sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat. Hal itu disampaikan penasihat Dharma Wanita Persatuan DWP Aceh, dia RT Idawati saat membuka Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan Aceh tahun 2020 dalam rangka Penataan Organisasi dan Penetapan Rencana Kerja yang bertempat di Aula DWP Lampineng, Rabu 25 November 2020. Dia kembali mengingatkan salah satu tujuan Dharma Wanita, yaitu agar para istri PNS bisa lebih mengetahui dan memahami, juga merasakan beban dari berbagai tugas yang harus dipikul oleh para suami selaku seorang pegawai pemerintah. Di sisi lain, DWP sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan juga dituntut untuk dapat memberi perhatian kepada lingkungan sekitarnya dengan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan, sehingga menuntut anggota DWP Aceh untuk terus dapat mengaktualisasikan dan memberdayakan diri untuk dapat menghadapi tantangan zaman yang kompleks. Oleh sebab itu, dia selaku Ketua Tim Penggerak PKK Aceh mendukung DWP dan siap bekerja sama dalam menjalankan program pembinaan keluarga, kesehatan keluarga, dan juga pemberdayaan perempuan. Sementara itu, Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Safrida Yuliani Takwallah, mengatakan anggota DWP Aceh juga harus memiliki jiwa sosial tinggi dengan menjadi pribadi yang peka terhadap kondisi moral dan sosial di masyarakat saat ini. Sebab, organisasi yang beranggotakan istri aparatur sipil negara tersebut dinilai mampu menjadi agen perubahan sosial. Untuk itu, DWP harus terus berada di samping pemerintah dalam mendorong kemajuan bangsa melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Selain itu, ia juga mengingatkan kepada seluruh anggota DWP agar terus membantu upaya pemerintah dalam memberantas COVID-19 dengan mengajak keluarga dan masyarakat di sekitar agar senantiasa menerapkan protokol kesehatan yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima kasih telah menonton!